Kali ini kita akan membuat game dengan dua orang pemain. Satu pemain akan menjadi wizard dan satu lagi akan menjadi witch. Wizard dan witch ini akan bermain tangkis petir. Seperti bulu tangkis, tapi yang dimainkan adalah petir. Wizard atau witch harus menangkis petir dan tidak boleh membiarkannya lolos. Kalau petirnya lolos, lawannya akan mendapat satu skor. Yang bisa mendapat skor 10 lebih dulu akan menang. Yang kalah akan disihir menjadi hewan. Kamu bisa lihat videonya seperti ini. Kita akan memakai tiga sprite, yaitu wizard, witch, dan lightning. Kita akan mengubah ukuran sprite supaya punya ruang bermain yang lebih luas. Untuk backdrop, pakailah backdrop light atau backdrop lain yang kamu suka. Buat proyek baru. Dan namai dengan game tangkis petir. Tambahkanlah sprite wizard. Kamu bisa mencari di sini. Sprite witch. Dan sprite lightning. Sesuaikan ukuran masing-masing sprite. Ubah sizenya seperti petunjuk sebelumnya. Size wizard adalah 35. Width 40. Jadi wizard dan witch akan punya tinggi yang kira-kira sama. Untuk lightning, size-nya adalah 25. Letakkan wizard di sebelah kiri. Di koordinat X, negatif 200. Letakkan witch di sebelah kanan. Letakkan di koordinat X, 200. Supaya witch menghadap ke arah kiri, gantilah kostumnya memakai flip horizontal. Letakkan petir di tengah-tengah layar pada koordinat X, 0. Dan Y juga, 0. Tambahkan backdrop. Bernama light. Jadi kita sudah selesai area bermainnya seperti ini. Pemain pertama akan menggerakkan wizard dengan memakai tombol W untuk ke atas dan tombol S untuk ke bawah. Pemain kedua akan menggerakkan witch memakai panah atas dan panah bawah. Sewaktu permainan dimulai, kita akan membuat wizard keluar di sebelah kiri layar di koordinat Y sembarang dengan blok ini. Masih ingat blok ini? Blok ini dipakai supaya wizard tidak terbalik walaupun dia nanti menyentuh pinggir stage. Pilih wizard dan susun blok seperti petunjuk sebelumnya. Susunlah blok hijau di dalam blok biru. Supaya wizard keluar di tempat acak pada koordinat X negatif 200. Kita akan membuat acak pada koordinat Y-nya dari negatif 150 sampai 150. Sekarang kita akan membuat wizard bergerak ke atas atau ke bawah. Pertama-tama, kita harus membuat blok loop forever. Di dalamnya kita periksa. Kalau pemain pertama menekan tombol W, kita akan menggerakkan wizard ke atas dengan cara menambahkan koordinat Y sebesar 10. Kalau pemain pertama menekan tombol S, kita akan mengurangi koordinat Y sebesar 10 sehingga wizard bergerak ke bawah. Kalau wizard sudah sampai di ujung layar, dia tidak bisa bergerak lagi dan harus bergerak ke arah sebaliknya menggunakan blok ini. Tambahkan blok loop forever diviser. Tambahkan if pertama di dalam blok loop. Kondisinya adalah kalau tombol W ditekan. Untuk kondisi ini, kita bisa memakai dari blok sensing. Kalau tombol W yang ditekan, kita akan menggerakkan wizard ke atas dengan cara mengubah Y, menambahkan dengan 10. Sekarang untuk blok if yang kedua. Kamu bisa geser blok if dari kontrol dan sensing, atau bisa duplikat dari yang sudah ada. Arahkan mouse kamu ke blok if yang pertama. Klik kanan, duplicate, dan pasang di bawahnya, di bawah blok if pertama, dan di dalam loop forever. Kemudian, kita bisa ubah tombolnya. Kalau tombol S yang ditekan, kita akan menggerakkan wizard ke bawah dengan cara mengurangi Y dengan 10. Jadi nilai di sini adalah negatif 10. Kemudian, tambahkan blok ini setelah if kedua dan masih di dalam blok loop forever. Kemudian, kita akan membuat witch bergerak. Blok untuk membuat witch bergerak mirip dengan blok yang ada di wizard. Jadi kamu bisa copy blok wizard ke blok witch. Bedanya ada di beberapa tempat. Pertama, kostum yang dipakai adalah kostum witch. Witch ada di sebelah kanan, jadi koordinat X adalah positif 200. Untuk menggerakkan witch, kita akan memakai tombol panah atas dan panah bawah. Di sprite wizard, arahkan mouse kamu ke blok paling atas. Klik dan tekan Ctrl C. Sekarang pergilah ke sprite witch. Dan tekan Ctrl V. Sesuaikan blok-bloknya seperti petunjuk sebelumnya. Kostum ke witch. X adalah positif 200. Tombol yang dipakai adalah panah atas untuk bergerak ke atas. Dan panah bawah untuk bergerak ke bawah. Kita harus tahu skor witch dan wizard. Untuk ini, kita perlu dua buah variable untuk menyimpan informasi. Buatlah variable bernama skor wizard dan skor witch. Kamu bisa geser posisi skor wizard dan skor witch ke tempat yang kamu mau. Misalnya seperti ini. Di sprite lightning, kita akan memasang beberapa hal. Pada waktu permainan dimulai, dengan klik bendera hijau, kita akan membuat skor witch dan wizard menjadi 0. Kemudian, kita akan memainkan musik. Di blok lightning, susunlah blok seperti petunjuk sebelumnya. Set skor witch ke 0 dan skor wizard juga 0. Tambahkan blok loop forever. dan mainkan musik. Musik yang kita mau belum ada di sini. Jadi, tambahkan dulu dari tab sound yang judulnya dance magic. Pada waktu permainan dimulai, petir akan melakukan beberapa hal. Hal-hal yang sama akan dilakukan tidak hanya pada waktu kamu klik bendera hijau. Setiap kali wizard atau witch gagal menangkis petir, hal-hal yang sama juga akan dilakukan. Untuk ini, kita bisa membuat blok sendiri bernama petir mulai. Pada waktu bendera hijau diklik, kita akan memakai blok petir mulai yang isinya seperti ini. Kamu pasti sudah tahu sebagian blok-blok ini. Tapi, apa gunanya blok if dan set yang ini? Kita akan membuat petir bergerak acak. Bisa ke arah wizard atau ke arah witch. Untuk itu, kita perlu satu buah variable yang bernilai acak. Pilihannya hanya ada dua, yaitu ke arah witch atau ke arah wizard. Jadi, kita akan membuat nilai acak berupa angka 1 atau 2. Kalau nilai acaknya berupa angka 1, kita akan membuat petir bergerak ke arah kanan ke witch. Kalau nilai acaknya berupa angka 2, kita akan membuat petir bergerak ke arah kiri ke wizard. Angka-angka direction ini, 30, 150, 210, dan 330, adalah arah direction petir yang sudah kita pelajari di pelajaran bernama rotasi. Sekarang, buatlah blok petir mulai dan pasang waktu permainan dimulai seperti ini. Di sprite petir, buatlah blok kamu dari my blog dan namai dengan petir mulai. Susunlah petir mulai seperti petunjuk sebelumnya. Rotation style adalah don't rotate. Letakkan petir di tengah-tengah layar. Kemudian, kita akan membuat petir bergerak acak ke arah wizard atau witch. Untuk ini, kita perlu sebuah variable baru bernama nilai acak. Nilai acak ini tidak perlu ditampilkan, jadi kita bisa hilangkan tanda centang ini. Kalau di centang, nilai acak akan tampil. Kalau tidak di centang, nilai acak tidak akan tampil di stage. Sekarang, set nilai acaknya dengan nilai 1 atau 2. Untuk nilai acak ini, kita bisa pakai blok hijau yang ini. Seperti ini. Kemudian, pakailah blok if-else. Untuk kondisinya, kita akan lihat. kalau nilai acaknya bernilai 1. Jadi, kita juga akan pakai blok operator yang ini untuk kondisi. Di dalam blok operator yang hijau, kita akan membandingkan nilai acak dari variable. kalau nilainya 1. Kita akan mengarahkan petir dengan blok ini di dalam if. Dan nilainya juga acak. Pakailah dari blok operator hijau. kalau nilai acaknya adalah 1. Kita akan mengarahkan petir ke arah kanan. Ke arah width. Jadi, directionnya adalah dari 30 sampai 150. Kalau nilai acaknya bukan 1. kita akan mengarahkan petir ke kiri. Ke wizard. Duplicate blok yang ini yang biru. Masukkan ke bagian else dan ubah nilai randomnya atau nilai acaknya dari 210 sampai 330. Jangan bingung ya. Nilai acak yang orange adalah variable yang kita bikin. Untuk yang hijau, ini adalah fungsi dari scratch yang dia akan membuat sebuah nilai. Nilainya bisa dari 30 sampai 150 di blok ini atau 210 sampai 330. Tapi, nilai acak yang orange dan blok yang hijau tidak ada hubungannya. Setelah blok if, tampilkan petir dan tunggu dulu selama 1 detik. width ada di sebelah kanan layar. Jadi, supaya petir bergerak ke arah width, kita harus mengarahkan derajatnya ke kanan. Kita memakai angka acak di antara 30 dan 150 jadi petir akan bergerak ke arah yang berwarna ungu. wizard ada di sebelah kiri layar. Jadi, supaya petir bergerak ke arah wizard, kita harus mengarahkan derajatnya ke kiri. Kita memakai angka acak di antara 210 dan 330 jadi petir akan bergerak ke arah yang berwarna biru. kemudian masih di-spread petir pada waktu bendera hijau di-klik kita akan memakai blok petir mulai. Jadi, pada waktu bendera hijau di-klik semua blok-blok yang ada di sini akan dijalankan. di-spread petir setelah petir mulai tambahkan loop ini. Loop ini dipakai untuk menggerakkan sprite petir sejauh 10 langkah dan kalau sudah sampai ke pinggir stage sprite petir akan memantul. loop forever gerakkan 10 langkah dan kalau sudah sampai di pinggir stage pakai blok ini supaya petir memantul. Sekarang cobalah dulu mulailah permainan dengan klik bendera hijau. Tiap kali kamu klik bendera hijau wizard dan witch akan muncul di tempat yang berbeda tapi wizard selalu di kiri dan witch selalu di kanan. Kemudian petir juga akan bergerak ke arah acak dimulai dari tengah layar. Kita coba lagi. selamat di selamat di Terima kasih.